Football Universe Dari sekian banyak striker hebat Argentina, tak adil jika kita tidak menyebutkan nama Abel Balbo. Striker ini adalah striker unik karena memiliki kemampuan mengandus atau mencium aroma gol. Atau media Italia menyebutnya Fyuto del Gol. Hal ini yang membuatnya mampu mencetak banyak gol selama bermain di seri A Liga Italia. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Abel Eduardo Balbo atau yang kita kenal dengan nama Abel Balbo adalah pesepak bola yang lahir pada tanggal 1 Juni 1966 di kota Epalme, Argentina. Kecintanya kepada sepak bola telah tumbuh sejak Balbo masih sangat kecil. Memainkan sepak bola di jalanan kota Epalme adalah aktivitas sehari-harinya dengan tanpa alas kaki dan bola seadanya. Bakat Balbo tumbuh berkembang sambil menyaksikan tokoh-tokoh besar seperti Mario Kempes dan Daniel Pasarela mengangkat trofi Piala Dunia. Dengan latihan yang terus-menerus dan memainkan sepak bola jalanan, Abel Balbo kemudian mencoba mengikuti seleksi di beberapa klub di Argentina. Dan sewaktu usianya mencapai 15 tahun, Abel Balbo berhasil menembus klub junior New World's Old Boys yang berada di kota Rosario, Argentina. Di klub junior inilah Abel Balbo mendapatkan pengetahuan yang benar tentang sepak bola dan bermain di lapangan rumput yang sesungguhnya. Abel Balbo mudah menunjukkan keseriusan dalam berlatih dan dia pun mencurahkan 110% tenaga dan kemampuannya saat ditunjuk untuk mengikuti pertandingan. Hal ini yang membuat kemampuan strikernya terasah sejak dini. Gol demi gol dibuatnya sehingga di klub juniornya ini dia disebut sebagai mesin gol kedua. Di atasnya ada seorang rekannya yang bernama Gabriel Omar Batistuta atau yang di kemudian hari kita kenal dengan nama Batigol. Abel Balbo dan Gabriel Batistuta adalah dua orang striker andalan New World's Old Boys. Dan persahabatan mereka juga sangat dekat. Mereka sering berlatih bersama dan ketika di luar jam berlatih, mereka pun sering melakukan aktivitas bersama. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1987, Abel Balbo kemudian dipromosikan ke tim utama New World's Old Boys. Balbo tak menyenyakkan kesempatan ini dan dia pun langsung tampil solid dengan mencetak sembilan gol dari 23 kali kesempatan bermain yang dipercayakan kepadanya. Bakat besar Balbo ini kemudian tercium oleh salah satu tim besar di Liga Argentina, yaitu River Plate. Pada musim 1988-1989, akhirnya Abel Balbo resmi berseragam River Plate. Dan dia pun membuktikan bahwa dirinya adalah seorang striker yang haus gol. Bersama tim dari kota Nunes ini, Balbo mampu melesatkan 12 gol dari 38 pertandingan yang dipercayakan kepadanya. Dia pun dijuluki bocah ajaib oleh fans River Plate. Dan karena penampilan yang meningkat ini, dia pun dipanggil masuk tim nasional Argentina. Tim yang sedang berkembang di seri A Liga Italia, Udinese kemudian mencium kehebatan Abel Balbo. Mereka pun langsung bernegosiasi dengan River Plate untuk membeli bintang muda ini. Uang yang ditawar juga cukup besar. Dan karena hal ini, maka Abel Balbo menerima penawaran ini. Dan dia pun berangkat ke Italia. Musim pertamanya di tim kebanggaan kota Udinese ini, 1989-1990, Abel Balbo langsung tancap gas. Dengan mencetak 11 gol dari 28 kali kesempatan bertanding yang diberikan kepadanya. Tetapi sayang, ketajaman Abel Balbo ini tak bisa diimbangi dengan penampilan buruk barisan pertahanan Udinese. Sehingga mereka lebih banyak meraih kekalahan. Puncaknya adalah di akhir musim, Udinese harus terdegradasi ke seri B, Liga Italia. Tetapi Abel Balbo sudah terlanjur sayang kepada Udinese. Dan meskipun ada tawaran untuknya dari tim seri A lainnya, dia memilih untuk menetap di Udinese. Di seri B, Abel Balbo mengamuk dan mencetak 25 gol dari 40 kali penampilannya di musim 90-91. Di setiap pertandingannya, Abel Balbo selalu tampil luar biasa. Dan di setiap kesempatan, sekecil apapun, dia mampu membuatnya menjadi gol. Kerja keras Abel Balbo dan Udinese kemudian berbuah hasil manis di musim selanjutnya, 9-1-9-2. Mereka berhasil mendapatkan promosi ke seri A untuk musim berikutnya. Abel Balbo kemudian bertekad mengamankan Udinese di seri A. Dan jangan sampai mereka terdegradasi lagi. Jadilah pada musim 92-93 ini, dia tampil sangat baik dengan mencetak 21 gol. Dia berada di posisi kedua pencetak gol terbanyak, di bawah Guisepesik Nori. Dan karena hal ini, dia pun semakin diincar klub-klub besar seri A. Pada musim berikutnya, 9-3-9-4, Abel Balbo akhirnya menerima pinangan dari klub ibu kota, A.S. Roma. Di musim pertama berseragam Merah Roma, penampilan Abel Balbo tak terlalu bagus. Karena hanya mampu membuat 12 gol. Namun jumlah itu adalah yang terbaik di antara pemain Roma yang lain. Di musim selanjutnya, 9-4-9-5, Abel Balbo mulai menunjukkan ketajamannya. Dia membuat 22 gol dan hanya kalah dari Gabriel Batistuta yang menjadi top skor Liga Italia musim itu. Balbo adalah striker yang sangat efektif dan praktis. Ketika kita melihat beberapa penampilannya untuk Yalo Rossi, kita akan merasa sadar bahwa dia hampir dapat mengendalikan semua situasi yang sulit di kotak penalti. Mau bola mengenal tiang dan memantul, tepisan keeper atau defleksi dari back. Bakatnya dalam mencetak gol datang dari kemampuannya membaca situasi di depan lawan-lawannya. Merasakan bagaimana permainan akan berkembang atau ketika seorang back secara fatal akan melakukan kesalahan. Kecakapan Abel Balbo untuk mencetak gol digambarkan oleh wartawan di Italia sebagai Viotto del Gol. Dia bisa mengendus gol. Dia adalah striker unik yang punya insting mencetak gol sangat tinggi. Abel Balbo mampu mengendus gol karena selalu memiliki keyakinan. Itulah sebabnya begitu banyak dari golnya yang sekilas mungkin tampak acak atau beruntung dan sama sekali tidak sempurna secara gaya. Sebenarnya didukung oleh kualitas hebat yang hanya dimiliki oleh beberapa striker, yaitu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Perebutan di depan gawang seringkali menjadi momen yang menyenangkan bagi striker. Abel Balbo akan mencoba peruntungannya di tiang jauh, menarik dirinya menjauh dari kerumunan dan bergerak ke arah gawang dengan berlari dari tengah. Ini membantunya lolos dari kawalan lawan, melompat ke udara dengan momentum yang lebih besar dan menerkam bola hasil defleksi yang menguntungkan. Sempat tenggelam di musim 95-96, Balbo kemudian membuat 17 gol di musim 96-97. Semusim setelahnya, dia membuat 14 gol. Sekalipun tak pernah menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Italia, Balbo sangat disanjung para pendukung Aes Roma. Bersama Daniel Fonseca, Balbo adalah andalan di lini depan Aes Roma. Pada musim 98-99, Phil Balbo kemudian bergabung dengan Aceh Parma. Di sana dia mampu mencetak 12 gol dari 44 kali penampilannya. Balbo sukses mengantarkan Parma menjualai Coppa Italia 98-99 dan juga memenangkan UEFA Cup. Selepas dari Parma, dia kemudian bergabung dengan Fiorentina di musim 99-2000. Di Fiorentina ini, dia kembali mendapatkan kesempatan bermain dengan sahabat lamanya, yaitu Gabriel Batistuta. Meskipun hanya mencetak 7 gol selama berada di Fiorentina, tetapi Abel Balbo merasa senang karena dapat bermain bersama Batigol. Abel Balbo akhirnya memutuskan untuk kembali ke Aes Roma di musim 2000-2001. Di saat itu, usia Balbo sudah 35 tahun. Dia pun hanya menjadi pilihan kesekian dari pelatih. Maklum di musim itu, Aes Roma memiliki banyak striker hebat seperti Batistuta, Montella, Pelfecchio, dan tentu saja Francesco Totti. Namun justru di usia senja inilah, Balbo merasakan juara Liga Italia bersama Aes Roma. Walaupun dia hanya bermain dua kali dalam satu musim. Sebuah statistik yang rendah. Namun Balbo tak kecewa dengan statistiknya. Rasa cintanya pada Roma melebihi statistiknya yang buruk kala itu. Saya selalu ingin mendapatkan yang terbaik bagi Roma. Dan untuk Roma, saya selalu memimpikan itu. Sekalipun saya tak banyak bermain. Kata Balbo di situs Aes Roma. Saking mendara dagingnya Balbo dengan Aes Roma, saat perayaan juara di ruang ganti, nama Balbo dinyanyikan oleh rekan-rekannya. Bahkan sekalipun dia sudah jarang main untuk Aes Roma, di musim 2000-2001 ini, fans Aes Roma tetaplah menyanyikan nama Balbo saat perayaan juara. Sebab fans Roma tahu seperti apa hebatnya dedikasi Balbo untuk Aes Roma. Pada musim 2002-2003, akhirnya Balbo menerima tawaran dari Boca Juniors. Hal ini dikarenakan dirinya ingin pulang kampung ke Argentina. Di Boca Juniors ini, Balbo hanya bermain sebanyak empat kali. Setelah itu dia memutuskan untuk gantung sepatu. Untuk tim nasional Argentina, Balbo telah dipanggil sejak tahun 89. Dan dia pun dimasukkan dalam squad Argentina untuk Piala Dunia tahun 1990. Balbo kemudian menjadi bagian dari tim nasional Argentina selama hampir 10 tahun. Dia juga memperkuat Argentina di Piala Dunia 94 dan 98. Pasangannya di limi depan tidak lain adalah sahabat baiknya, yaitu Gabriel Batistuta. Mereka berdua dikenal sebagai pasangan serasi karena menunjukkan permainan yang eksplosif dan berseni tinggi. Balbo juga memperkuat Argentina di Copa Amerika 89 dan 95. Bagi tim Tenggo, Abel Balbo adalah striker lengkap yang selalu haus gol saat dimainkan. Abel Balbo akan selalu dikenang fans Argentina dan fans AS Roma sebagai salah satu striker terbaik mereka. terbaik mereka. Terima kasih telah menonton! Marga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!